Sahabat Bunda, kali ini Bunda akan menuju ke situs cagar budaya Sang Hyang Maharaja Cipta Permana Prabu Digalu, Salawek. Situs ini terletak di Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan kali ini Bunda sudah sampai di Gerbang Situs Galuh, Salawek, Cimaragas, Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini Bunda akan mengunjungi situs cagar budaya Sang Hyang Maharaja Cipta Permana Prabu Digalu, Salawek. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat Bunda bisa terus mengikuti video-video Bunda selengkapnya. Nah sahabat Bunda, kali ini Bunda sudah sampai di situs Salawek yang berada di daerah Imaragas, Salawek, Jawa Barat. Ini adalah lokasinya seperti ini. Nah sahabat Bunda, kali ini Bunda akan melakukan meditasi di Makom Sunan Ranggalawe yang berada di situs Galuh Salawek. Di sini Bunda tidak untuk meminta-minta, namun hanya mendoakan saja kepada para leluhur yang sudah mendakui situs. Dan sahabat Bunda, kali ini Bunda sedang melakukan meditasi di Makom Sunan Ranggalawe yang berada di situs Galuh Salawek. Tujuan dari bermeditasi adalah sebagai suatu daya pemusatan batin ke arah percaya kepada Tuhan untuk tujuan kesempurnaan hidup manusia, baik rohaniah maupun jasmaniah. Meditasi juga merupakan salah satu upaya penjernihan batin, yakni pengendapan pikiran, rasa, dan emosi untuk menciptakan ketenangan batin. Dan tujuan Bunda bermeditasi di tempat ini bukan untuk menyembah insan yang dimakamkan. Bukan memuja jin, setan, atau penunggu goib yang ada di tempat keramat ini. Sahabat Bunda, tadi Bunda sudah melakukan meditasi di situs makam Sanghyang Cipta Permana Prabu Digalu Salawek. Situs ini terdapat di Dusun Tunggal Rahayu, RT24 RW9, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Komplek pemakaman situs ini berada di wilayah pertanian dan lokasi makamnya. Ada di tanah ada di tanah khusus yang banyak pepohonan tua di sekitar Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Gerbang pertama ketika memasuki wilayah pemakaman Galus Salawek, kita melewati gerbang yang ada patung buatan harimau. Situs ini berukuran sekitar 3523 sampai 3567 meter persegi. Dengan pembatas tumpukan batu kali sebagai pembatas antara penggunaan ruang tanah, pemakaman, dan tanah di luarnya. Dan memasuki pelataran komplek pemakaman Galus Salawek melalui lima gerbang. Situs makam Sang Hyang Cipta Permana Prabu di Galus Salawek berada dalam komplek pemakaman Galus Salawek. Situs ini merupakan tempat pemakaman yang terdiri dari tiga ruangan. Masing-masing ruangan dibatasi oleh susunan batu yang disiapkan dalam gunungan tanah seperti layaknya bangunan tembok. Selain itu, terdapat batu kursi yang menyerupai kuburan dan terdapat batu yang menyerupai angsa yang terletak pada dinding sebelah timur ruangan. Sahabat Bunda, di situs Cagar Budaya Sang Hyang Maharaja Cipta Permana Prabu di Galus Salawek ini, terdapat lima gerbang di antaranya. Gerbang pertama merupakan gerbang utama atau pintu menuju situs. Gerbang kedua merupakan tempat petilasan-petilasan yaitu Dewi Tulung Mani yang merupakan istri dari pati petinggi Salawek. Yang kedua, pangeresan yang merupakan batu pangcalikan atau pengangkatan raja. Yang ketiga Dewi Umayyah. Yang keempat, ratu atau raja muda galuh pengauban. Dan gerbang ketiga di dalamnya terdapat batu-batu petilasan. Antara lain, batu entog, sunan ranggalawe, seh muhidin, ki galuh pamungkas, pamidangan, raden jayaku sumah, raden sutadepra, raden jayaku sumah, sumur bandung, ratu atau raja galuh pengauban. Dan gerbang keempat, di dalamnya terdapat batu-batu petilasan. Antara lain, Siti Umalayah. Mahapati Anggeresena. Yang ketiga, Nata Dikusumah. Gerbang kelima, di dalamnya terdapat batu-batu petilasan. Nah, sahabat bunda, kali ini bunda akan menuju perjalanan pulang setelah bunda berjarah dan berwisata religi ke situs Sang Yang Cipta Permana Prabu Digalu, Salawek. Nah, sahabat bunda, tadi bunda sudah berjarah dan melakukan wisata religi ke situs makam Sang Yang Cipta Permana Prabu Digalu, Salawek. Mudah-mudahan, video bunda kali ini ada berkah manfaatnya buat sahabat-sahabat bunda sekalian. Sekian saja dulu video bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santun.